Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jenat dan guru Semoga kita selalu diberikan kesihatan Iman dan Islam Allah SWT Mari kita simak jerman dari Gus Mekhtah Semoga apa-apa yang belum disampaikan nanti Menjadi ilmu yang berkata Diri kita sendiri dan orang banyak Amin, amin, ya Rabbul Amin Mari kita simak bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah al-Qa'il Bismillahirrahmanirrahim Wa manursilul mursalina Illa mubashirina wa mundhirin Faman aman wa aslaha falakawfun alaihim Walahum yahzanun Allahumma salli wa sallim Wa barik alaha dan nabiyil karim Sayyidina wa mulana muhammadin Wa ala alihi wa aslabil mujahidin at-tawhirin Rabi srohli sodri Wa yasirli amri Wa hlul unghedata milisani Yafkahu qawli Amma ba'di Hadratal muhtaromin para masayih Para kiai Alim ulama Tokoh agama Tokoh masyarakat Para sepuh bini sepuh Yang saya muliakan Para pejabat yang berkenan hadir Dalam semua tingkatannya Bapak PJ wali kota Dan jajaran forkombinda TNI Polri Yang saya hormati Segenap panitia penyelenggara Apa ini acaranya KWB Ramadhan Festival KWB Ramadhan Festival Ini dundang pengpindu Jika goblok Ya KWB ini apa KWB ini Dan Bapak Ibu Warga masyarakat Batu Rahimakumullah Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita semua Dihadirkan oleh Allah Di bulan Romantun Mudah-mudahan semuanya Mendapatkan berkah Dari Romantun Dalam satu sabdanya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Atakum Romantun Bulan Romantun Telah mendatangimu Kalau bahasanya Telah mendatangimu Berarti Romantun itu tamu Kita itu tuan rumah Romantun yang datang Kita yang menerima Dimana Romantun ini disebutkan Sebagai Sayyidi Syuhur Tuannya Bulan Tuannya Bulan Allah itu menciptakan segala sesuatu Pasti ada yang menonjol Pasti ada yang utama Contoh Allah menciptakan ribuan malaikat Menghiasi malaikat dengan satu malaikat yang utama Namanya malaikat Jibril Allah menciptakan Ribuan majid yang ada di muka bumi Tetapi Allah memberikan perhiasan kepada semua majid Dengan hadirnya majidil haram Warga Mbatu Yang belum pernah ke majidil haram Saya doakan Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Keren ya Langsung amin Dipanggil oleh Allah Amin Langsung amin Kayaknya bukanya kurang banyak Dipanggil oleh Allah Amin Amin Untuk ziarah makah Madinah Amin Amin Nah Demikian juga Allah menciptakan 124 ribu nabi Ternyata ada nabi yang paling menonjol Paling baik Paling utama Baginda nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allah menciptakan 7 hari Dengan memberikan 1 hari yang paling menonjol dan istimewa Yaumul Jum'at Maka nabi mengatakan Yaumul Jum'ati Sayyidul Ayyam Hari Jum'at itu merupakan tuannya hari Wa agamuha Keagungan hari Jum'at Itu lebih besar Min Aydil Fitri Wa Aydil Adha Jadi Jum'at karo Idul Fitri Itu ternyata lebih agung hari Jum'at Jum'at dengan Idul Adha Lebih agung hari Jum'at Makanya kenapa hari Jum'at Solat Jum'at itu hukumnya wajib Solat Idul Fitri Idul Adha hukumnya Sun'at Tapi justru banyak orang yang mengejar sunah meninggalkan wajib Contoh yang paling aneh Menjenengan solat isa Setelah isa ada solat bakdiyah Bakdiyahnya tidak dilakukan Trawehnya dilakukan Kuiwong Pekok Karena apa? Lebih utama bakdiyah isa dibandingkan solat Tarweh Lucunya traweh yang dilakukan Bakdiyahnya ditinggalkan Tidak berbeda Orang yang bakdiyahnya ditinggalkan Isyaknya tidak ada Trawehnya tidak ada Subuh barang Jum'at 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 Karena itu roh atif Dan itu pahalanya lebih besar Jadilah Jenengan traweh meninggalkan bakdiyah Itu meninggalkan yang pokok Ngejar yang tambahan Padahal cuma dua rohkat Oke Ini kalau ijazah sekalian nih Supaya Jenengan kuwabih Moga-moga Isosugih Isomulyo sejahtera Amin Amin Apakah bulan ramadhan Sambat Bah Sekarang ramadhan Jadilah tebal Tebal Jauh-jauh Alhamdulillah Ini maksudnya Tebal Tebal Jawabnya Tanggal Sijib Tanggal Tolong Puluh Dahlah oleh Job Kendal Diundur Terus Apanya Sarihnya Melaku Tempung Diundang Buka puasa Bersama Tausiyah Bersama Pak Presiden Dan seluruh Menteri Apanya Jangan Mawon Jangan Kirimi Mawon Pertil Kita janjannya Mbaik Kayak Tujuh Turunan Tapi Tiba Pertil Kiri Soalnya Keturunan Nomor Walu Sabar Ya Seneng Mangku Sindan Baten 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 Pak Petsi Wali kota Baten 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 I saya pak wali kota itu bukan kau takut sama istri tapi istri lebih berani lanjut dengan pengen tidak mengalami kefakiran tidak pengen mendapatkan kemelaratan insyaallah sugi laksanakanlah sholat dua rokaat sebelum subuh rokaat pertama berfatihah yang diwocok alam nasroh rokaat kedua setelah fatihah yang diwocok alam taro ini ku jenengan istiqomah rokaat pertama berfatihah alam nasroh rokaat kedua berfatihah alam taro jenengan bebas fakir bebas dari kemiskinan bebas dari kemelaratan ini ijazah guru-guru kami bahkan nyambung sampai kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam kira-kira 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 menyembunyikan selama 30 tahun ngempet telung puluh tahun betah tapi yang perlu kamu ingat satu perempuan tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya walaupun cuman sesaat Hai nih pengen aku paham nih Oh kenila ngempet rosotres nopak telung puluh tahun momen itu sempat aku seneng karokai dimpet iso tapi lah cemburu hura iso milo baru pengajian kok cemburu langsung DWA bajingan opak koyang langsung itu Hai mungkin tidak makanya wangwida ikh kudu diopening soalnya perempuan itu dalam bahasa Arabnya asal katanya sama dengan cermin cermin banget perempuan tuh bahasa Arabnya maratun cermin bahasa Arabnya mir atun betonnya mengmarkan obmir perempuan maratun cermin mir atun kenapa hati perempuan tuh seperti cermin karena perempuan itu hatinya seperti kaca kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali Hai berpindah hati-hati karo bedoknya Hai perempuan itu karakternya satu kalau disakiti enggak pernah lupa kalau menyakiti enggak pernah ingat bener-bener bener-bener nih bener-bener aku sebagai orang jilbabnya cokelat bener-bener Hai belah hati-hati karo beda-beda Hai ngerasa nih untung aku ngakut jilbab buteh sing buteh Insyaallah Insyaallah luweh waduh ayo nah sama Allah menciptakan ribuan wanita perhiasan wanita itu ternyata satu wanita solehah darahkan dan nilai uang lanang itu juga ngerti ada pertanyaan menarik ini ibu-ibu ibu-ibu sadar kenapa di surga itu ada bidadari enggak ada bidadara orang-orang lagi KPG yang bisa menjawab pakai sejuta Hai nyapo ngomong-ngomong surga keono bidadari enggak ada bidadaran ayo rim bingung nih ini kebon Ano Pak Ano bahasa ini besok kalau wali kota masuk surga akan ditemani 70 bidadari tapi enggak ada istilah kalau besok wanita masuk surga akan ditemani 70 bidadari orang-orang wihaknya mergokun ada tebak-tebak mergokun maka kenapa orangnya bidadara ini apa? ternyata jawabannya sederhana karena orientasi laki-laki dan perempuan itu berbeda puncak kenikmatan dari laki-laki itu adalah perempuan sementara puncak kenikmatan perempuan itu bukan laki-laki tetapi harta emas dan berlian milah beda ini apa? wang lanangku semakin kaya dia semakin butuh perempuan tetapi perempuan semakin kaya dia tidak butuh laki-laki milah jenikan rasa kaget dari wang lanang kenapa wang lanang merongos kok malah bojone ayu soalnya sih tidak lakar wang lanang dudu merongos tapi duite pate saya mas percil bujone ayu berarti percil merongos nyenyak percil nih aku potong butuh sakit aku jalan mbak oh iya bener pak ya iya milah itu karena laki-laki itu puncak kenikmatannya ya perempuan wang weda duite milah di wang lanangku jiloh kosa ini wang lanangku kalah penting karo duite isu kan manggat kerja kan golek duite mulai nengomah dijalui duite arape turu yang bahas duite tangi turu yang ngitung duite ngantirupanek kaya duite milah wang lanang suwe-swe kalah penting karo duite lawang weda golek bojo sing manut pintar golek duite rakenonya kalau duite rabio karo tuyul rungok nengomah itu mangsamu wang lanang gak soro mangsamu ngomong aneng gita kandang koyang ini klo nyambut deh koyang akum ini klo isin mangsamu metu di kuyuh koro hati ku jalan di pancang wibadilan di kuyuh di kuyuh di kuyuh di kuyuh di kuyuh di kuyuh koro hati ku jalan di kuyuh di kuyuh di bayar maka yang saya minta sebenarnya cuma perhatian dari perempuan kok kita tuh laki-laki tersiksa jel sebagai suami besok amal perempuan di akhirat kita ikut bertanggung jawab sebagai seorang imam belum lagi kita kerja di dunia mikir kabah sembarang orang itu yang mikir wang lanang maskarane belas on alisik lipstike mwong lanang jik dionek mwong 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 anak ewa yang nyusoni anak ewa yang nyusoni anak yang nyusoni sendiri kita bagi yang nggih susu anak bengil kita bapak masusnya itu laki-laki maka bujomu bergerak masu perasmanan maksudnya perasmanan ya gampang bujomu terus kebutuh perasmanan bekak dewe tutup dewe goblok ya 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 eh berarti gini, sesuatu ditulis welcoming sesuatu hari aku tak ngomong kamu, tak ngomong kamu prasmana tak baca dia dulu wujudnya kancaranya juga prasmana katamu ya pak yang pak jengkel jadi mau ngusih cio wang lanangnya kan gulik duit ini kalau wang wedo, orang kena ngekal duit duit itu yang melibungi wang wedo, orang bakal disombalkan kalkulatornya wang wedo ini mengeluruh, tambah-tambahan kalau kalian orang ada pengurangan, apa ada pembagian kok jangan kan duit itu yang lantang, duit itu anak itu kalau kau nilang tapi aku seneng ini aku ini bodoh, ini seneng-seneng kalau anakku silik-silik, papat terus? ya kita karyak nih aku ini seperti apa? ini seperti apa? saya itu rasa aku jajak jajak lah, pelawak kondang, kalau ternak kiri kalau ternak kiri jadi pimpinan lho kalau malah pimpinan lho aku jadi masak ke anak-anak bodoh kondiling oleh sangu sampai omah mbok nih, tak simpen ke balik apa orang? itulah pertama kali anak punya pengalaman penipuan investasi bodoh korban anaknya tersangkanya mbok biasanya jilipapnya hijau iya 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 nah ramadhan juga sama Allah menciptakan banyak bulan ternyata yang menjadi sayyidi suhur yang menjadi tuannya hari adalah syahrul ramadhan 12 bulan itu baik tapi yang paling baik menurut Allah adalah bulan ramadhan nah, orang jawa itu tambah ribet itungan hari itungan tanggal yang paling jelimet itu orang jawa contoh, orang ngerabek ke anaknya orang ngerabek ke anaknya kita berkaitannya kalau bertahun kalau tanggal, kalau dino kalau tidak, orang ngerabek karena orang ngerabek ke anak-anak orang ngerabek ke anak-anak kalau tidak pada tahun ini gie-gie iya benar dia juga tidak pada tahun itu tidak pada tahun ini tidak pada tahun ini tidak pada tahun ini ketahun, gie-gie tidak pada tahun ini jawa itu tidak pada tahun itu orang jawa ini orang jawa ini oleh memahami ilmu metan tapi orang yang sangat percaya karena petan oleh dipelajari tapi tidak diakini diakini maka nih senteng wotonmu apa Jumat Pahing Jumat Pahing tidak cocok hidup di air Hai tidak cocok hidup di air lancar modar goblok blebek goblokmu wali kota Hai nggak ngerti enggak ngerti cepat mati kira-kira ton ini tak wali orang ngerti lagi-lagi 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 goblok beto-beto minggu lagi Oh minggu-lagi percel minggu lagi bojonek utup apat sama nozono bahwa bujuku melo-objuku melo-objuku minggu mulai gelayan yang panggungnya manggu LSI manggu pural robo jenik Hai penetan mau balik aku Jumat keliwat ah best-best kenal we apa tukang becak Jumat 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 Pahing berarti jangka me kayak kewan lajumat Pahing nojo jira-bobjur mojur suara pomek siswa terlalu Hai bener-bener tenang-tenang kita Jumat Pahing lanangnya ilmu berhewanan bapaknya 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 bernyata main diri tapi 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 dikirim kawan-kawan kamu bisa berkawin? ini.. berkawin, berkawin berkawin, berkawin berkawin, berkawin ada yang bisa ngerasa di diri suara boyo ada yang berkawin ayo orang berkawin, berkawin berkawin berkawin, berkawin suara asu suara pedus suara sapi suara boyo suara boyo suara boyo berikut aku kangen boyo ini melupakan yang samping boyo ini boyo ini boyo ini berkawin boyo ngomong aku boyo tak ajar seharusnya seharusnya boyo berikut laliyah oh aku ngerti ngerti pengalaman laku laku sering di ngonoke hati hati-hati perempuan itu mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati tapi ingat bahaya para perempuan laki-laki mampu membeli tanpa harus mencintai hati-hati hati-hati mampu membeli hati-hati ramadhan ramadhan telah mendatangi kalian kata nabi siapa itu ramadhan saya itu syuhur bulan yang paling mulia maka ketika ramadhan datang kata nabi famarhaban famarhaban ucapkan selamat datang untuk ramadhan yang jadi tamu itu kudu dimulya nabi dawoh mengkana yuminubillahi wal yamil akhir wal yukrim daifahu barang siapa beriman kepada Allah dan dari akhir maka muliakanlah tamunya contoh aku dari tamunya istana sesuapa di acara buka puasa bersama bersama presiden dan seluruh kabinet menteri dimuliakan urung teka di tako saya ingin menumpuk pesawat apa di jakarta ingin menginap di jemput urung mangkat sangunnya selunas beda lah kota mbatu ya Allah beda sudah murah dinyang yang jalur ini saya betul dimulai timbangannya jadi memuliakan ramadhan berarti memuliakan tamu nah muliakan tamu yang wujudnya menungsa saja wahlah ngerti dia itu jadi muliakan orang yang ada tamu muliakan tamu yang disuguh muliakan tamu yang disuguh berarti katanya kalau mau dimuliakan bukti ini rana suguhani kita ya wajib ini termasuk panitian orang mau ngomongi panitian ngkut degan ini dibaruh bagi papan lembah muku ini degan kok taruh papan gitu ayo di sepeda masak kiai johinan yang ada canggamu ya bu ini 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 itu ini ngomong-ngomong masalah susu program susu gratis susu poso-poso jokowi susu banyak lo takkan Dhani kurmokwi makanan kesukaan kanjing Nabi tapi haram dimakan oleh orang puasa kurmok itu makanan kesukaan kanjil Nabi tapi hukumnya haram bila dimakan orang puasa itu yang bisa dikatakan itu bukan goblor itu bukan goblor itu bukan goblor kalau ada yang berlitar Malang itu tahun ini yang ada orang mercon berlindungan itu ini malang apa berlitar? berlitar itu kamu itu tidak waktu itu orang ramadhan berlitar itu kan jangan keren, jangan keren jangan keren kita bakal bercer apa hukumnya menyalakan petasan haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama karakternya penyulut petasan sama motor orang menyalakan petasan di mata ulama tapi lucu nih ketika disumat kok dia tinggal pergi suaranya mbak kupingnya pepetnya merconi kalau orang numpak motor itu tidak bertanggung jawab kalau orang numpak polisi karena bertanggung jawab di reng 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 di blombong di brong tapi yang numpak motor kupingnya ditutupi kapas kan pekok kalau orang numpaknya apa karena cara ini mendingan sesu tidak ada yang mencari mercon dan kenal pot brong yang ramah lingkungan petasan dan kenal pot dalam bentuk mp3 kalau orang numpaknya saya headset jadi orang numpaknya kupingnya diwe kalau orang kenal pot dibantar-bantar kok kupingnya ditutupi kan pekok bahwa kupingnya template kayak kenal pot nah iya ya menyalakan petasan di mata ulama hukumnya harap ini aku mau nampaknya ngosong ini aku DM gue bah mau tanya apa hukumnya siang hari di bulan ramadhan berkumur pakai kuah bakso aku ngerti aku ngerti jawabanku apa apa hendaknya di siang hari di bulan ramadhan tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa apalagi rasa ingin memiliki iya hahaha nah iya kumur-kumur kuah bakso kumur-kumur kuah bakso ini loh ini ini lucu-lucu ini ini lucu-lucu ini ini lucu-lucu ini 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 mau tanya apa apakah benar kentut di dalam air itu berpotensi membatalkan puasa ayo ini berpotensi membatalkan puasa kentut di jeruk kolam renang paman lalu orang pelukutuk 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 yang makannya yang batalkan puasa kan memasukkan makanan dan minuman dari lubang lubang dua lubang mata dua lubang hidup dua lubang telinganya satu lubang mulut dan dua lubang lainnya apa aku pas pelajaranku aku turut lelah saya tahu pak maksudnya gak ada loh genahnya benar genah pulau ini benar genah orang teluh sebab pelaksaman orang genahnya tenang kurang ngerti tapi ngelupangnya lubangnya ada dua lubang mata dua lubang hidung dua lubang telinga dua lubang mulut itu kurang luruh itu lasing luruh aku gak ngelali apa di whatsapp ini wanten di gambar ini gak silet kamu langsung menutup itu gue lah gue lah gue lah ngelupakan makanan dan minuman itu kan batal dari lubang-lubang tadi itu ini gue lakukan unter menjer他們 berbatalan jauh jangan lupa WOO LUC, BILUC, 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 BILUC itu berpotensi membatalkan puasa itu itu atau itu begin, pintunya terbuka begitu terbuka BULUC, BILUC, BULUC, BELUC, BELUC, BEDUC siap perawan suaranya itu tidak membatalkan puasa tetapi berpotensi membatalkan puasa karena ketika diarenak berpotensi airnya masuk melalui lubang-lubang tadi itu Oh ngelalu koneko koneko persoalannya bukan keramasnya dikhawatirkan airnya masuk melalui lubang-lubang tadi kalau tidak bisa menjaga oh ya ditutupi seh-hih-hihihi bisa batal gini bisa batal gini mau saya kumur-kumur kuah bakso ya pokok-kok lakui aku ini DM ini pertanyaan lucu-lucu kali bahwa angsa lembutin ngerabi bucah sekolah Hai indera rabi angsa lembutin keluar abikali bucah sekolah yang salah nah itu nek waktu ane setuju gaya itu dibangani masanya lorain toh daripada ente ini mulai goblok sekolah dirabi maksudnya ini mulai toko kantin dulu lambung rumah satu kalau anak bapak wali kota eh BNS angsa lembutin yai nikah dengan teman sekantor seluruh enggak lah lagi kena angsa orang itu enggak sakit CJ keselesa kantor gilgoblok menteri belayah lempoh lanangan lempoh langsung aneh iya 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 bener-bener kalau ingin mbak pula bagi-bagi mau kena di lokalisasi gang tretes tono pasurwan lagi lah api cerita gitu ini lokalisasi yang paling tapi yang paling 5 pitten apa nih mungkin lagi kalau pinter total aku ingin bagi 500 wulung puluh mau kena untuk mbak-mbak lokalisasi maksudnya peribuan dari jami ya rapapa toh penggila bagi melambang-mbang bambang bengok bah bu sekalian sekalian apa duk mas kawin lantai 500-50 kalau ngerabik kabar akhirnya tak bagi kabar ramadhan ini pak akhirnya mereka bekerja tapi sebelum bekerja harus melaksanakan sholat tarawah dengan menggunakan mukena dari gusmipah rampung tarawah kerja meneh tak apa kalau ini payuran alhamdulillah bah laris berkah ramadhan kita ucapkan selamat datang ramadhan kemudian apa marhaban bi wahlan selamat datang ramadhan kemudian dituliskan lagi yang sehari ramadhan bilbarokat bulan ramadhan datang itu dengan penuh keberkahan banyak keberkahan apa bukti keberkahan ramadhan yang pertama tado afatul hasanat dilipat gandakannya semua kebaikan di bulan ramadhan berapa kali lipat seribu kali lipat jadi kalau ibu-ibu bulan ramadhan ini hatam al-quran sekali itu sama dengan hatam seribu kali di luar bulan ramadhan ibu-ibu sedekah satu nasi bungkus itu pahalanya sama dengan sedekah seribu nasi bungkus ibu-ibu melayani suaminya sekali saja di bulan ramadhan sama dengan melayani suaminya seribu kali jadi ibu api sesuatu berramadhan bojomu kok njaluk dilayani jawaban mas tabungannya sehok maka dilipat tujuannya apa tujuannya supaya kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan makanya bulan ramadhan itu karakternya apa ini jadi orang yang 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 minimal ojo elek banget maka bulan ramadhan itu sesuatu yang boleh dilakukan di luar bulan ramadhan hendaknya tidak dilakukan di bulan ramadhan contoh kita itu dipisui uang bales misuh angsal apa asalkan pisuan ini podo banteri podo tekanan ini podo kalau jenis kan bilang mata ini matamu juga itu itu di luar bulan ramadhan tetapi bulan ramadhan kau ngempet pak ketika ada orang memaki kita dijawab ini so imun sorry aku sedang puasa kita itu dipukul orang bales mukul itu boleh namanya kisos asalkan pukulannya sama keplak aneh podo yang dikeplak ngepodoh tekanannya podo apa itu apa ini tapi ini bulan ramadhan itu kalau bisa jangan dilakukan dikeplak dijawab ini so imun sorry aku sedang puasa balesnya kapan barbuko iya bales itu tapi ramadhan kan jawab ini so imun jawab ini so imun ini so imun so imun aku baru jodoh aku bosok bercontohan aku bosok ini so imun tutorial ini so imun jadi sesuatu yang boleh dilakukan itu ternyata di bulan ramadhan tidak boleh dilakukan itulah yang dimaksud kenapa ramadhan itu di dalamnya ada puasa puasa itu bahas harapnya adalah saum atau asiam yang maknanya adalah al imsak imsak ini arti ini ngempet ngempet milah wong seng bakal selamat ngempet pahali kota ASN dikandani ngempet aku sering ngomong ASN pegawai negeri dan sebagainya eh ASN saya bilang lebih baik kamu terlihat miskin tapi kamu punya uang daripada kamu kelihatan kaya tapi banyak hutang kalau itu dilakukan kontok-kontok polisi barang saya tadi dari poda pak poda mengumpulkan semua kapores termasuk kapores batu tadi saya bilang bos boleh gak polisi kaya boleh tapi ingat imsak ngempet aja dipamer pamer ke contoh bojone po kapores sumatra utara daerah sumatra utara pamer duet di tiktok yang terjadi apa sing lanang dipindah dimutasi karena istrinya tidak bertanggung jawab kenapa dia pamer mergong gak bisa al-insak orai song ngempet lah menung saya selamat itu ngempet mak loh contoh pas pilpres diumum calon ku menang aku ngomong ngempet ngempet pripon gak usah dirayakan berlebih-lebihan gak usah euforia ya ngempet rosa sok gaya menang 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 kok gaya gak boleh menang gak boleh sombong tapi ini menang orang sombong orang kalah kemelinti itu kenapa mergore soal insak orang ngempet ngempet mawan itu pegawai negeri itu boleh kaya tapi ingat kalian itu aparatur jangan pamer maka bahasa saya apa pake wali kota kekayaan itu seperti celana dalam boleh dipakai tapi gak usah dipamerkan yang pamer celana dalam itu superman saya pamer sempak ukurannya L bisa baju S terbang tangannya yang di depan cuma satu ini berarti apa 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 kalau terbang tangannya satu enggak dua dapat ngapun insat saya selalu bilang istri itu bisa bermakna dua hal bisa menjadi support sistem terbaik untuk suaminya tapi juga bisa menjadi penghancur terhebat untuk suaminya saya meyakini pak pj wali kota kesuksesan seorang suami insyaallah berangkat dari doa seorang istri amin amin itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan amin 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 ibu-ibu menjadi support terbaik bojomu alikota bojomu kapores yang kedua kadang-kadang kehadiran istri justru bisa menjadi penghancur terhebat untuk suaminya yang lanang kerja api yang wedok tuntutannya terlalu tinggi gara-gara kaken melu arisan sosialita yang lanang gajinir sepiro tuntutannya duhur yang lanang akhir mikir korupsi itu gara-gara dorongan dari istri yang tidak bertanggung jawab jadi waktu itu saya kemarin diminta untuk cerama di acara buka puasa bersama TKN Pak Prabowo dan lain-lain saya gak bisa datang karena saya di Madura Mas Gibran telpon saya Gus tempun di Kulau Jawa Timur Kulau Badacuan ini Gus Miftah saya pulang ke Jogja langsung balik Surabaya lagi kalau saya dengar Gus tidak mau jadi menteri agama kenapa aku pengen jadi menteri mas karena saya tahu ngukur kapasitas saya saya bilang banyak yang lebih layak dibandingkan saya begitu seseorang dilantik menjadi pejabat satu kakimu sudah masuk di dalam penjara kurang hati-hati dua-duanya masuk ke penjara kalau kita enggak tahu diri hati-hati percaya diri itu penting tapi tahu diri lebih penting sadar diri jauh lebih penting lagi aku di menteri agama repot kan cukur rambut ini 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 penjara rebutan posisi aku ada di menteri agama yang senang mau batu pengajian gratis jauh 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 begitu seseorang dilantik menjadi pejabat satu kakinya sudah di penjara kok kue rangati-ngati dua-duanya akan masuk kadang-kadang seng lanang kuat seng medok kira kuat gaya hidupnya terlalu tinggi milo jadi pejabat itu nyuan saya kelaseku di sumaker suge macah kiri ojo kirmas suge remaca suge saya kiri 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 remaca suge orang di anak anak orang di dua akhirnya menghalalkan segala cara milo wong pasar kita kandani jangan takut hitam jangan takut kotor ingat kalian bekerja mencari uang bukan mencari muka jangan gengsi dengan pekerjaan mu karena yang kotor hanya uang mu jangan gengsi dengan pekerjaan mu karena yang kotor hanya baju mu bukan uang mu lebih baik tangan mu kotor hasilnya bersih daripada tangan mu bersih hasilnya kotor hei pejabat rumah aku pengguna ayo nyanyi ayo nyanyi ayo nyanyi ayo nyanyi pak pjwali kota langsung batin waduh salah ngundang kiai pak pjwali pak pjwali kepala dinas ayo nyanyi sampai subuh sampai subuh orang kewambulan ini aduh apa pak non sewo iya mas dibuatnya masih ada rumah sakit kok bisa iya mas sakit nyak mau ya mas jadi ini terus gak kuat nyempet toilet padahal aku ngomong al-imsaki eh blokan nyempet pak apa pak apa pak nyanyi apa apa saya nyanyi aku sangkembu gila apa diri saya nyanyi aku saya nabui apa apa aman 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 bisa 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 ini tombolnya di ini jalan minum pak enak apa pak? enak sangu nih kok langsung jalan sangu aku jalan telur sisi bukaan yang pondok yaa.. siapa? bodoh eh? ya bodoh jadi siapa ini pondok ya bodoh bodoh dianggap seperti ini bodohnya selang tanggal tulus iji ah.. ini THR cair itu THR tapi aku lalu kayak gintas tapi ini DPR-DPR yang ngundang gue ini pernah main THR dereng oh ya gue mau kalau kan kamu ingat saya kemarin pas pemilu itu kalau di suku es teh ada gulanya itu pasti tidak saya aduk dan apa pak? supaya manisnya di akhir karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak canggah me caleg iyaa.. makanya saya punya prinsip hari ini berbukalah dengan yang menang karena yang manis kalah iyaa.. iyaa.. gak melal berbukalah dengan yang setia karena yang manis kadang banyak disanya iyaa.. 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 pelakunya gitu iyaa.. 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 nah apa yang ngundang同iselin apa pak? yang heras itu di supaya di Surabaya dan di Surabaya yang tersesok itu.. berarti itu tidak berganti itu bukan Alhamdulillah saya tidak itu itu yang itu mpilura jelas itu ini ini kamu katanya Pak PJ Wali Kota, kamu mulai melipir-melipir ngeraku nangan insyaallah dibayar baru bodoh mau ya pak aku mau ngisi aku mau ngisi, nah menghitunganku sudah jelas rupanya tapi gusya Allah itu adil ini malang cilik, ini istana gede iyaaah aku jalan usul usul pak aku mau jadi menteri dan bisa ngapainmu oke pak, matur dulu pak paling penting ngelakuin tembok juga jepel pak tembok jepel tembok jepel tembok jepel ke rumahnya sisanya tapi udah yang ngapain ini tembok jepel di bro ini tembok jepel tembok jepel tembok jepel tembok jepel tembok jepel wah, ternyata ayo nangis bareng nangis nah supaya ini kita diapik jadi kita itu bisa menahan lapar tapi kadang-kadang kita tidak bisa menahan kemunafikan munafik munafiknya ciri-ciri yang terlulih tidak ada dasa kadaba yang ngomong goroh biasanya Tony Buster wakon muni dobo si banter becak tanpa pir wakon jeplak tanpa mikir bahan becak tanpa pelek wakon jeplak orang yang nganggut gajah dibelangkoni orang sedang ya pungun gajah dibelangkoni kemudian yang kedua ciri-ciri ini kalau berjanji dia tidak menempati yang ketiga kalau dipercaya dia khianat ini ngomong di pasar kadang-kadang banyak khianat itu di pasar makanya kenapa kanjik nabi itu pernah dawah ini moga-moga pasar apa jadi ini pasar amang tani pasar amang tani moga-moga selamat kabih amin kanjik nabi kanjik nabi ini orang pasar orang tani ahabul biladi ilallahi masajid dua tempat yang paling disukai oleh Allah dari sebuah daerah adalah masjidnya dan tempat yang paling dibenci oleh Allah dari sebuah daerah adalah pasarnya terus ketahui pun ini sebenarnya dalil hadis yang menantang anda untuk menjadi pedagang yang jujur kenapa kok kanjik nabi ini sengit kalau pasar soal banyak perilaku yang tidak bertanggung jawab banyak pedagang yang tidak jujur ketika transaksi contoh kulon itu sering kapusan tuku parsel dua konjok boleh menguling bentuknya wapi begitu dibuka isi bosok hati-hati itu perilaku yang tidak disukai oleh nabi napa buktinya kanjik nabi lu seneng masjid ini bang pasar melebu masjid ana tahiyyatul masjid melebu pasar ora ana tahiyyatul pasar kan ana usali sunata tahiyyatul pasari rok mataini lillahi ta'ala ora ana ini itu tantangan supaya yang jenengan jadi pedagang-pedagang yang jujur lapi ya ngomong api le elek ya ngomong elek laparang mu cacat ya ngomong cacat termasuk nyuan sewu perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab ngerti beras larang malah ditimbun tukunnya murang kok ngedole wanci ni larang lawa edeki lucu skincare mundak cangkemi racrewek beras mundak cangkemi cerewek jadi jangan sampai kita tidak bisa menghilangkan kemunafikan ketika bulan ramadhan ketika kita berpuasa berpuasalah kamu dari kemunafikan kemudian apa walhakvi dengki iri wes ini pasar kita bisa jualan di tempat yang sama kita bisa jualan barang yang sama tapi ingat dengan rezeki yang berbeda jodolanya padahal pasare padahal kita bisa jualan padahal padahal kita bisa jualan buka-buka ben buka-buka pelawak mohon maaf kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda raga kalau tempat berubah setelah kita bisa mampak di sini orang-orang inilax orang yang mengakal maklum hati orang yang mengakal kudunya karena kita tidak akan akan kelah算 karena anda berarti kelah yes ayo 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 berarti percil rongkos wajib lagi merongkos jelasannya suci banyak kelebihan lomba lari mesti menang untungnya ini sejujurnya, mau kelebihan orang merongkos jelasannya suci, lampu merah sering ketilang, untungnya kaya tidak berhenti, aku tidak berhenti, aku tidak berhenti, aku tidak berhenti, aku tidak berhenti jadi itu juga tidak berhenti, tidak berhenti, kalau ini rosa ini dari rezeki ini, yang ada di rezeki di rumah, di rumah ini di pasar, itu ada daganganmu rapayu, aku ikhlas, ini yang mau rezeki liani jengan gajinya pas-pasan ikhlas kan kadang-kadang ada yang lalu ngulak duit yang lalu ngeyelan anaknya narkoba kalau orang sugeh ini memang memamerkan kesugiannya kepada orang miskin kalau orang kaya memamerkan kekayaannya kepada orang miskin Allah akan merubah nikmatnya orang kaya diberikan kepada orang miskin bentuknya apa? okeh wong sugeh yang kemerah duit mangan mergok kebak penyakit okeh wong kiri randwe duit tapi makan apa-apa rasanya enak ayo kalau orang sugeh ini juga sombong lakwe rasa nulung minimal juga sombong orang berilmu itu tidak boleh menghina orang yang tidak punya ilmu itu bisa jadi keberkahan justru akan diberikan kepada orang yang bodoh buktinya nyawa orang ini tidak diberikan sehingga ngalimi kudunya Gusmirtah orang Gusmirtah paling orang ngalim ini apa kalau malah canggam saya soalnya balik dibuli, dicaci, dimaki saya sabar saya sabar ini randwe wates wong sing duwates mau ke diri maksudnya berapa? wong sing duwates mau ke diri kecamatan kecamatan wates maka lakukanlah dengan sabar kemudian yang sabar ini abot abot ini apa? sabar ini penting menang yaudah benar, sabarnya jini-jini diam karena kalau ngomong namanya iklan lakukanlah dengan istiqomah istiqomah itu mesti abot karena kalau ringan namanya istirahat maka pasti harus ingat seberapapun besar masalahmu itu bukan masalahku yaudah mesti ini yaudah mesti ini semua orang dicaci maki dimaki dibully aku ini bergumun kalau orang mau caci kalau orang mau bully kalau orang mau dicaci maki aku ini curiga jangan-jangan kembian lahir orang diadani tapi dipisuh-pisuhi jadi ini apa yang ini selaku berarti apa yang mau ada roti dipangan kodok ini yang kita ngomong wadok wadok ada kodok mangan pari aku wadok menggantung gori tapi kamu bergantung ini bergantung ini bergantung ini ini gila 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 ayo manggat ngaji goblok ngaji ngono ngon gulamu pilih apa jenis kang macan kok apa aku pengen WA ayo pak ke panggih tenguti pak ke panggih kang macan mawan gue juga ini nggak sih nggak sih ngaji 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 waktu adalah uang waktu adalah uang maka kalau istrinya minta uang dikasih waktu bagus semuanya ingat diam adalah emas makanya kalau besok lebaran istrinya minta emas kamu diam bagus minta uang oke pak bukan uang walhagdi nggak berpuasalah dari kedengkian nyon sewo kemunafikan, kedengkian walka diri goroh ngapusi, jujur A katakan A, B katakan B orang kaya bapak-bapak jadi anak kutu jujur, A katakan A, B katakan B tidaklah, notamu ting-tong jelok, sepuluh, lelah tukang kredit, mata si bapak ngomong, bapak nambah tindak goblok anaknya kan jujur, malah bapaknya ngapusi boleh jujur ayo, takkan masalah kejujuran orang lana atau orang wedok yang gak goroe, lana atau wedok bu, orang lana atau orang wedok yang gak goroe, lana atau wedok wedok survei membuktikan persoalan fisik perempuan lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki tapi ingat, persoalan hati laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan sokor aduh, di malas aku kalau soal fisik, penggoroe dimangu ngelanang fisik, agak goroe kalau mau kipas-kipas aku ramur go, ramur go panas kenapa? wadih, alisnya luntur yang bergoroe ini goroe gimana? ngomong cok, gitu ada pengajian awwayuh awwayuh begitu mulai raub wih tadi ini awwireen aku ada yang sama artis ayuh, ini syuting, wah alisnya subhanallah kayak tongkat asalus soalnya ini kan alisnya dikerok sampai entek dilukis diwe begitu rambung syuting mulai raup ngocok aloh kok ada jin ini? alihnya gundul tapi pak wali kau tak ngapun saya itu dari alis bisa memahami bahwa perempuan itu makhluk yang tidak bisa diatur oleh suami alis itu loh ciptaan gusti Allah dikerok dilukis diwe aturan gusti Allah dilanggar oh mana aturannya bojo nih biasanya coklat bener-bener bener ini aturannya kokohnya dilanggar aturannya gusti Allah dilanggarin kalau mau aturannya kokohnya dilanggarin seranggagas seranggagas kemudian wal makari makar tipu daya wistoh orang-orang tipu daya ya Allah moga-moga pemilu sekali putaran ramadhan menaman alhamdulillah sekali putaran lagi loh rakyatnya wistrimo kbhmk calonnya ngeyel dancok dancok aku harus sabar pak lho rakyatnya nombol loh milah aku wangi diundang buka puasa bersama jambiro buka nih pengajian nih jam ganjar plus anis bah 16,24 16,24 16,24 wistlasing akur akur mawon rasat tipu daya rasa makar konangan konangan kemudian yang selanjutnya adalah wakasril khawatir hindari melukai perasaan orang lain belajarlah untuk tidak membicarakan orang lain belajarlah untuk melihat kekurangan sendiri kenapa? karena kalau melihat kekurangan lain sudah gak perlu belajar kbhwong wist iso milah oke oke wang ini iso metani wong lior reso metani awae diw iso ngomongi wong lior ragu mengomongi diw milah gusmi ini kok pesen pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat nyun sewu pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat lihatlah orang lain dengan kacamata hakikat supaya kita tidak gampang menyalahkan orang lain tapi lihatlah diri sendiri dengan kacamata syariat supaya kita lebih berhati-hati mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin pulau nyuan pamit sama jam loro sejak pemilu ini jamku sini loro bapak ibu yang sudah melihatkan pak wali kota saya harus kembali ke Surabaya karena awak pulau ini jadi buatan tak sehat tapi hati kulau seneng berkocalah ini menang amin semoga puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin dan semuanya mendapatkan keberkahannya amin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah telah selesai kita menyimak ceramah dari beliau semoga apa-apa yang beliau sampaikan dari tadi menjadi ilmu yang beruhaat amin amin ya Rabbul Alam sekian saja dari kami mohon maaf bila hadata salam wa bila taufiq wa hidayah wa rida walina yasmas salam wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati